Selamat pagi, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Di pagi hari ini kita akan selesaikan untuk proposal, calon proposal ya. Jadi seminar calon proposal dari saudara-saudara sekalian. Hari ini kita ada tiga, artinya kita habiskan sekalian di hari ini. Ada Melinda, ada Nur Afef, ada Wahyudi. Oke, sudah siap ya semuanya? Siapa dulu yang mau presentasi? Oh Afef Maulana belum ini. Kamu belum, Fif? Iya, Pak. Belum, Pak. Proposalnya di mana? Apa? Proposalnya? Ada, Pak. Ada, Pak. Oh, iya, Pak. Telat, Pak. Itu pengumpulinnya, Pak. Ya, nanti gampanglah. Kamu nanti akhir-akhiran saja. Kalau ada waktu ya. Kalau nggak, nanti sehari-hari lain. Oke. Melinda siap ya? Siap, Pak. Ya, silakan bisa mulai di-share screen. Sudah keluar belum, Pak? Ya, mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang dari masalah fenomenal gap. Sejarah memiliki peran besar dalam pembentukan watak serta penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik. Saat ini, generasi muda Indonesia telah mengalami kemunduran dalam pengalaman nilai-nilai keteladanan pahlawan. Oleh karena itu, perlu ditanamkan kembali nilai-nilai keteladanan pahlawan kepada generasi muda melalui pembelajaran sejarah. Riset gap-nya, kajian-kajian yang pernah dilakukan sebelumnya, yang dikaji oleh beberapa pengaji, dapat disimpulkan dalam kajian tersebut secara garis besar membahas tentang penanaman karakter melalui tokoh-tokoh pahlawan. Namun demikian, kajian terdahulu belum spesifik mengulas tentang bagaimana penanaman karakter dari nilai-nilai pahlawan tersebut memiliki implikasi positif terhadap pengembangan siswa dalam pembelajaran. Dalam kajian ini, penelitian ingin mengetahui lebih lanjut sejauh mana pengetahuan, pemahaman, persepsi siswa, dan upaya guru dalam memberikan pemahaman nilai-nilai keteladanan yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan penanaman karakter melalui nilai keteladanan tokoh R.A. Kartini. Yang kedua, bagaimana peranan guru dalam penanaman karakter melalui nilai keteladanan tokoh R.A. Kartini. Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi guru dalam penanaman karakter melalui nilai keteladanan tokoh R.A. Kartini. kemudian tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk menganalisis pelaksanaan penanaman karakter melalui nilai keteladanan toko R.A. Kartini yang kedua untuk menganalisis peranan guru dalam penanaman karakter melalui nilai keteladanan toko R.A. Kartini kemudian yang ketiga untuk menganalisis strategi guru dalam penanaman karakter melalui nilai keteladanan toko R.A. Kartini kemudian step of the artnya pertama dari D.D. Arlianto Wibowo tahun 2019 yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Ketokohan Raden Ajeng Kartini sebagai pelopor gerakan emansipasi wanita Indonesia dalam rangka peningkatan kesadaran sejarah peserta didik SMA Negeri 1 Pecangan Jepara kemudian yang kedua dari Joko Siswanto tahun 2013 yang berjudul Persepsi Siswa Kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Sulang tentang ketokohan R.A. Kartin Ajeng Kartini sebagai toko nasional dan pelopor gerakan emansipasi wanita kemudian yang ketiga dari Putu Santrya Widya Asih dan kawan-kawan tahun 2017 yang berjudul nilai-nilai kepahlawan toko Ikusti Ketut Jelantik dalam Perang Jagaraga sebagai sumber penanaman karakter dalam pembelajaran IPS di SMP Laboratorium Undiska Singaraja kemudian yang keempat dari Abdur Rahman tahun 2019 yang berjudul Penanaman Nilai-nilai Keteladanan Kihajar Dewantoro di SMA Taman Madia Ibu Pawi Yatan kemudian yang kelima dari Ibnu Jarir tahun 2019 yang berjudul Penanaman Nilai-nilai Keteladanan Pangeran Diponegoro dalam pembelajaran sejarah di SMA Islam Diponegoro Surakarta penelitian-penelitian di atas menjadi penguat dari pentingnya penelitian yang berbasis ketokohan pahlawan terutama di ranah sekolah menangah atas yang sangat diperlukan adanya tokoh pahlawan sebagai teladan oleh karena itu di penelitian ini saya akan mengambil penanaman karakter melalui nilai-nilai dari tokoh pahlawan untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya deskripsi teoretiknya terdiri dari satu pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah yang terdiri dari pengertian pendidikan karakter nilai-nilai karakter tujuan pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai kemudian yang kedua pembelajaran sejarah tentang R.A. Kartini yang terdiri dari pengertian pembelajaran sejarah tujuan pembelajaran sejarah komponen dalam pembelajaran sejarah dan pembelajaran sejarah tentang R.A. Kartini Ini kerangka pikir dari penelitiannya pembelajaran sejarah tentang karakter melalui keteladanan toko materi masa pergerakan ketokohan RK Kartini nilai keteladanan pembelajaran sejarah tentang ketokohan RK Kartini kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian metode penelitian yang digunakan pertama latar penelitian di SMA Negeri 1 Blura kemudian strategi dari penelitian ini yaitu studi kasus sumber data yang digunakan nanti informan atau responden dan dokumen kemudian teknik pengumpulan data yang akan digunakan nanti pertama wawancara observasi kajian dokumen kemudian uji keabsahan datanya ada dua yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode kemudian analisis data yang digunakan analisis interaktif sekian presentasi dari saya apabila kurangnya maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang lain ada pertanyaan jangan ditutup dulu ya ada pertanyaan teman-teman kalau nggak ada saya coba komentari beberapa hal yang pertama kenapa milih tokoh R.A. Kartini mengapa dipilih disin menjawab kenapa saya memilih tokoh R.A. Kartini karena pertama saya mengidolakan dari beliau karena beliau sangat tokoh yang menjadi panutan apalagi sebagai kaum wanita yang udah berperang penting dalam pendidikan di Indonesia kemudian yang kedua alasan saya memilih tokoh ini karena R.A. Kartini dekat dengan daerah domisili saya sehingga nantinya dalam pengumpulan data mencari informasi saya lebih mudah untuk mendapatkannya udah itu Pak secara objektifnya apa secara objektifnya itu kan kamu subjektif ya kamu mengidolakan dan sebagainya nah secara objektifnya itu gimana secara objektifnya secara objektifnya kenapa Kartini karena apa era Kartini itu sebagai apa ya pahlawan yang nah itu harus dicari pahlawan yang apa gitu loh yang ingin dicari kan itu ya pahlawan yang apa jadi kalau mengidolakan ini kan bukan harus dasarnya secara ini adalah penelitian jadi kan harus mencari alasan yang objektif walaupun subjektif boleh subjektif dalam penelitian itu boleh karena saya suka tapi kemudian kan harus dicari penguatnya ya jadi penguatnya itu kenapa oh karena ada ini ini nah ini yang harus kemudian dimunculkan misalkan Kartini itu menjadi pahlawan yang sangat populer nah dari mana tahu sangat populer misalkan seharian penelitian-penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa era Kartini itu adalah pahlawan yang sangat populer nah ini kan harus dimunculkan jadi kamu harus baca misalkan tulisan dari saya dan Pak Wito terkait dengan pahlawan nasional itu salah satunya menyatakan bahwa Kartini itu menjadi pahlawan yang sangat populer nah ini kan harus dimunculkan sampai sini jelas ya jadi itu harus dimunculkan bahwa memang era Kartini ini menjadi tokoh yang populer kemudian ada di dalam buku teks ini materi khusus tentang Kartini misalkan kamu sudah mengamati buku teks lalu kemudian karena Kartini itu hidupnya salah satu fase hidupnya itu ada di Blura sehingga menarik ketika nanti mengaitkan dengan pahlawan yang berasal dari satu wilayah apalagi kamu milihnya di SMA Blura ini kan menjadi satu keunikan tersendiri jadi disini yang kemudian menjadi bagian mengapa ini perlu untuk dimunculkan kemudian pertanyaan saya berikutnya ini saya mau tanya R.A.Sartini itu muncul pada kompetensi dasar apa dilajarkan di kelas berapa kemudian pada kompetensi dasar apa gimana bentar Pak benar diajarkan di kelas 11 KD di KD 3.6 tentang peran toko daerah dalam peran toko nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia kemudian yang selanjutnya kira-kira kalau di rumusan masalah coba ke rumusan masalah oke kira-kira apa yang membedakan antara rumusan masalah satu dua dan tiga yang membedakan apa kalau yang pertama itu pelaksanaannya mencakup dari bagaimana apa dalam di sekolah tersebut itu pelaksanannya kayak penerapannya itu bagaimana aja kayak gitu terus yang kemudian peranan peranan gurunya itu gurunya berperan kayak seperti apa gitu misal beri seperti apa bedanya apa strategi guru mungkin cara kayak gimana nantinya guru itu peran apa enggak itu pelaksanaan apa enggak iya pak artinya kan sebenarnya ini satu permasalahan aja kan pelaksanaan itu nanti dilihat bagaimana peran gurunya dan peran strategi itu kan satu sama sama aja sebenarnya ya di dalamnya mesti ada bagaimana peran guru dalam perencanaan pelaksanaan dan penilaian kan gitu itu sebenarnya satu satu bagian aja yang enggak usah dipecah-pecah pun enggak masalah kecuali kalau kamu mau pecah itu menjadi tiga misalkan bagaimana perencanaan penanaman nilai-nilai keteladanan kartini misalkan kemudian yang kedua pelaksanaan atau strategi yang diterapkan dalam penanaman nilai kemudian yang ketiga adalah bagaimana penilaian yang dilakukan dalam penanaman dalam melihat berhasilan penanaman nilai keteladanan R.A. kartini kalau kayak gini akan lebih jelas apalagi di dalam kerangka pikir kamu coba kerangka pikir kamu lihat kerangka pikir di kerangka pikir kamu kan ada tiga hal seperti saya lihat ada perencanaan ada pelaksanaan ada penilaian kenapa enggak ini saja yang kemudian dipecah-pecah menjadi rumusan masalah kan gitu ini jelas ya paham ya jadi ya rumusan masalahnya terkait dengan perencanaannya gimana pelaksanaannya gimana kemudian penilaiannya gimana itu lebih jelas daripada tumpuk-tumpuk permasalahan pertanyaan penelitiannya numpuk-numpuk ternyata intinya sama saja jadi mending pecahannya seperti perangka pikir itu sudah bagus sudah benar oke kemudian ke deskripsi konseptual atau deskripsi teoretik soba oke pendidikan karakter pelajaran tentang ini oke sudah pas ya kemudian pertanyaan saya kenapa kamu milihnya itu studi kasus karena karena pak penelitian tentang R.A. Kartin ini sudah sudah dilakukan penelitian yang sudah dilakukan atau bagaimana sudah sudah di riset pada karakter tertentu gitu pak sudah di riset karakter tertentu maksudnya penelitian itu sudah di riset ya kalau sudah di riset ngapain di riset lagi itu pertanyaannya maksudnya penelitian yang akan di riset gitu loh pak maksudnya gimana itu maksudnya materinya itu bukan risetnya tapi keapanya coba hal yang kamu teliti itu karena dalam penelitian ini akan ada kasus yang akan dibahas nantinya nggak akan karena ini sudah kejadian ya jadi penelitian tentang kartin ini kan sudah menjadi bagian yang sehari-hari atau sudah menjadi kebiasaan untuk disampaikan kan gitu karena memang ya memang sudah terjadi di situ sudah menjadi bagian dalam pelaksanaan pembelajaran yang ada di SMA Blora sehingga kamu tertarik dengan menggunakan jika memang sudah diterapkan itu gitu ya iya pak memang kan jelas oh iya karena memang sudah diterapkan nah jadi nanti untuk beberapa bagian nanti tolong untuk bisa dibagi ya tapi secara umum sudah bagus secara umum untuk berbagai hal yang menjadi permasalahan kemudian aspek-aspek yang dikaji sudah bagus tinggal nanti beberapa perlu untuk diperbaiki lagi dan saya ingatkan untuk pengiriman perbaikan itu pada hari Jumat minggu pertama puas ya jadi jangan terlalu metet karena harus ada proses penilaian dan sebagainya jadi saya beri waktu sampai hari Jumat di minggu pertama oke terima kasih Melinda iya Pak terima kasih kemudian selanjutnya ada Nur Afif Nur Afif ada iya Pak ada Pak ya silahkan segera di share screen aja sebelumnya apakah sudah kelihatan ya langsung ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Muhammad Rafif akan mengambil judul proposal yaitu pengaruh pemanfaatan sumber sejarah lokal terhadap kesadaran sejarah siswa SMA negeri 1 sematan peranggian tahun 2001 2022 selanjutnya phenomenal gap yang diambil yaitu sekarang ini generasi muda kebanyakan sudah mulai akan melupakan sejarah bangsa nya sendiri bahkan rasa ingin lari meninggalkan sejarah itu sangat terlihat jelas mereka lebih memilih modernisasi serta juga melupakan tradisi mereka mereka meninggalkan atau mengutamakan globalisasi namun melupakan peristiwa sejarah lokalitasnya bahkan meremehkan sejarah daerahnya mungkin itu terjadi karena pengaruh dari lingkungan masing-masing dan oleh karena itu berdasarkan fenomena tersebut kajian tentang memanfaatkan sejarah lokal terhadap kesadaran sejarah siswa menjadi sangat penting untuk dilakukan selanjutnya research gap yaitu berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan pada proposalnya maka jika dibandingkan dengan penelitian yang sekarang yang akan dilakukan yaitu pertama objek penelitian yang digunakan berbeda dimana dalam penelitian ini objek yang digunakan yaitu secara lokal mengenai terhadap kesadaran secara siswa sedangkan subjek penelitian yang digunakan yaitu siswa SMA negeri satu kecamatan ranggen itulah beberapa perbedaan yang terdapat dalam beberapa penelitian sebelumnya dalam penelitian yang dilakukan sekarang selanjutnya yaitu pertanyaan dan tujuan penelitian pertanyaan yang akan diambil yaitu apakah ada pengaruh apakah terdapat pengaruh permanfaatan sumber sejarah lokal terhadap kesadaran siswa SMA negeri satu ranggen tembak tujuan dalam penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh permanfaatan sumber sejarah lokal terhadap kesadaran sejarah siswa SMA negeri satu ranggen tembak selanjutnya state of the art nya ada empat satu ini dari Rian Rizki Ode Ali Basri dan Syahrun yaitu judulnya pemanfaatan sejarah lokal sebagai sumber sejarah siswa di SMA negeri dua kendari tahun 2017 perbedaannya pada objek dan subjek penelitian serta perbedaan daripada variabel yang diteliti yang kedua ada penulis D.D. Wahyu Firdaus dengan judul pemanfaatan situs istana gedis sebagai sumber belajar untuk mengembangkan kesadaran sejarah lokal mahasiswa di tahun 2019 perbedaan pada objek dan pelitiannya dan pembahasan dalam jurnal ini juga memiliki perbedaan dari teori yang digunakan yang ketiga yaitu ada Asrul Fikri dengan judul pemanfaatan candi muara takus sebagai sumber belajar dalam pembelajar sejarah di SMA Dharma Yuda Pekanbaru tahun 2019 objek dan subjek penelitiannya berbeda dan pembahasan dalam penelitian ini juga berbeda di mana penelitian ini itu membahas mengenai pemanfaatan secara lokal saja yang keempat Yufar Kusnoto dan Vandri Minander dengan judul pembelajaran secara lokal penelitian menfaatkan kontes bagi mahasiswa di tahun 2017 objek dan penelitiannya berbeda selanjutnya selanjutnya deskripsi yang deskripsi teoretik yang digunakan yaitu ini ada tiga yang satu kesadaran sejarah kedua pembelajaran sejarah ketiga sejarah lokal kesadaran sejarah ada pengertian indikator indikator sejarah dan lain-lain pembelajaran sejarah juga sama pengertian ada kandungan-kandungan materi sejarah dan lain-lain sejarah lokal ya sama ya pengertiannya apa unsur-unsur institusi sosial dan budayanya kemudian selanjutnya kerangka pikir dan hipotesis kerangka pikir-pikirnya ini pertama siswa SMA Negeri Satu Meranggen terus siswa itu membuatkan sumber sejarah lokal dalam pembelajar sejarahnya terus yang terakhir kesadaran sejarah itu akan mulai muncul pada siswa tersebut hipotesis yang diambil yaitu berdasarkan pada rumusan masalah ini maka hipotesisnya adalah terdapat pengaruh pemanfaatan sumber sejarah lokal lokal daerah sekitar Kota Demak terhadap kesadaran sejarah siswa kemudian kemudian metode penelitian yang diambil yaitu metode deskriptif dengan model pendekatan korelasional pengambilan suplikannya yaitu lokasi penelitian ada di SMA Negeri Satu Meranggen Demak populasi yang diambil yaitu seluruh siswa kelas 10, 11 11, 12 teknik sampel menggunakan sistem random sampling dengan rumus sloven variabel penelitian yang diambil yaitu satu variabel bebas atau X ini pemanfaatan sumber sejarah lokal yaitu variabel yang mempengaruhi terhadap siswa yang kedua yaitu variabel terikat atau Y ini adalah kesadaran sejarah siswa yaitu variabel yang dipengaruhi oleh ini atasnya penelitian sumber sejarah lokal selanjutnya teknik pengumpulan data yaitu ada empat ini pertama observasi kedua angket ketiga wawancara dan terakhir dokumentasi analisis datanya menggunakan analisis deskriptif untuk mengembalkan variabel yang diteliti dengan menggunakan lembar angket tentang pemanfaatan sumber sejarah lokal dan lembar angket kesadaran siswa kesadaran sejarah siswa semanegeri yang terakhir dalam analisis ini perhitungannya dimenggunakan untuk mengetahui tingkat persentase skor jawaban masing-masing siswa uji perasyarat untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini memenuhi perasyarat atau tidak cukup sekian terima kasih jika ada salah kata maaf nanti bisa ditambahkan atau ada pertanyaan silahkan saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau dari sini pertanyaan saya yang pertama ini sejarah lokal ini itu relevan match dengan kompetensi dasar apa kompetensi dasar apa yang sesuai ketika kamu melihat sejarah lokal tentang Kirikusumo ini kompetensi dasar apa ya belum belum mengamati ini kan harus dasarnya yang cocok dengan ini itu apa sejarah lokal dengan sumber sejarah lokal Kirikusumo itu yang cocok itu kompetensi dasarnya apa nah kemudian pertanyaan selanjutnya apa ini sudah diterapkan di SMA 1 meranggen belum padahal judulnya pengaruh pemanfaatan berarti kan logikanya kan sudah dimanfaatkan dan kemudian kamu ingin melihat pengaruhnya oke 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 artinya kan ada dua hal disini ya jadi kemanfaatan sumber sejarah lokal terhadap kesadaran sejarah berarti kalau dilihat dari ini instrumennya itu ada berapa paling tidak ada berapa instrumen yang digunakan untuk mengukur aspek ini mungkin ada tiga instrumen yang pertama instrumen untuk mengukur apanya untuk mengukur itu apa pemanfaatan sumber sejarah lokalnya dan kesadaran siswa itu satu apa dua dua terus artinya ada tiga satu lagi apa dua 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 kan dua variable yang diambil oke kemudian ini kamu tetap akan melihat pemanfaatan nah pertanyaannya apakah memang sudah dimanfaatkan sudah dimanfaatkan cuma mungkin belum maksimal kalau belum maksimal berarti diapain dimaksimalkan ditingkatkan kalau ditingkatkan berarti penelitiannya pasanya apa cocok enggak kalau kamu ingin menaruh apa namanya meningkatkan satu aspek tertentu dengan menggunakan penelitian deskriptif kamu penelitiannya apa deskriptif apa korelasional deskriptif dengan pengedekatan korelasional itu beda dua hal yang berbeda oh gila kalau deskriptif bedanya apa dengan korelasional itu deskriptif kalau dalam penelitian korelasional pasti ada deskriptifnya tapi kalau deskriptif belum tentu korelasional nah sekarang bedanya itu dimana yang deskriptif itu yang kayak apa yang korelasional itu yang kayak apa korelasional itu berusaha untuk menemukan ada tidaknya pengaruh antara antara itu apa orang manusala langsung bersiara lokal oh deskriptif gimana deskriptif deskriptif menjelaskan menjelaskan itu materi pemanfaatan secara lokal di itu jadi kualitas kalau menjelaskan prosesnya kalau kamu ingin kamu tujuannya sebenarnya mau ngapain harus di kuatkan di tujuan saya mau mengeksperimen saya mau uji coba saya mau meningkatkan pemanfaatan sumber sejarah lokal misalkan kalau kamu mau begitu maka bukan menggunakan penelitian deskriptif apalagi korelasional kalau kamu inginnya adalah bagaimana agar sumber sejarah lokal ini memilih kontribusi terhadap kesadaran sejarah kalau kamu maunya kayak gitu maka penelitiannya apa itu apa tadi kualitatif ya Pak ya gak kualitatif kalau misalkan kamu ingin mengoptimalkan kamu ingin mengoptimalkan pemanfaatan sumber sejarah lokal untuk kesadaran sejarah berarti kira-kira kan gak harus kan gak mungkin itu penelitian deskriptif bukan juga penelitian korelasional berarti apa masuknya ke penelitian yang sepatnya eksperimental misalkan kalau kamu mau kayak gitu tapi kalau kamu gak mau kayak gitu kan saya hanya mau mengukur misalkan jadi jangan pengaruh pemanfaatan tapi misalkan pengetahuan pengetahuan siswa tentang sejarah lokal terhadap kesadaran sejarah itu mungkin bisa-bisa saja pengetahuan tentang peninggalan-peninggalan yang ada di sana jadi pengaruh pengetahuan tentang peninggalan terhadap kesadaran sejarah lalu itu bisa penelitian menggunakan korelasional yang diukur apa pengetahuan siswa tentang peninggalan sejarah lokal kirikusumo satu kemudian yang kedua kesadaran sejarah sampai sini jelas ya kamu mau yang mana kamu memilih yang mana harus dikuatkan dulu yang disini saya mau memilih itu yang yang itu berarti pengaruh pengetahuan peninggalan sejarah kalau kayak gitu pengaruh pengetahuan kenapa ya bisa-bisa saja berarti kan nanti harus ada apa namanya beberapa variabel yang harus disesuaikan lagi ya jelas tentang kesadaran sejarah sejarah ya tentang pengetahuan sejarah itu pengetahuan itu aspeknya apa saja misalkan itu harus ada harus ada penyesuaian lagi disitu kalau sanggup untuk melakukan perubahan itu saya gak masalah atau kamu mau menguji-cobakan artinya kamu mau menguji-cobakan kemanfaatan sumber sejarah atau peninggalan sejarah diriku sumo terhadap apa misalnya terhadap kesadaran sejarah kalau mau menguji-cobakan berarti kan nanti ada penyesuaian lagi nah kamu mau ngapain mau menghitung mengukur ada gak pengaruhnya pengetahuan terhadap kesadaran sejarah atau ingin menguji-cobakan mengoptimalkan penerapan sumber-sumber sejarah tentang diriku sumo terhadap kesadaran siswa ini kembali lagi kamu kamu sanggupnya mau mengambil yang yang mana ini malah jadi bingung ini kamu gimana yang yang tadi yang pengaruh pengetahuan sumber sejarah lokal pengetahuan peninggalan oke tentang peninggalan ya pengetahuan tentang peninggalan kemudian produk itu kan berarti ada beberapa penyesuaian lagi ya iya berarti perlu diubah itu tentang pengetahuan sejarah pengetahuan itu apa saja komponannya ya nah kemudian ini di dalam proposal ini referensi yang digunakan ini harus sesuai dengan kurikulum yang terbaru sedangkan data atau dokumen kurikulum kurikulum digunakan sebagai dasar penelitian yang notabene penelitiannya kurikulum 2013 itu nanti jadi tidak nyambung gitu ya yang tahun 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 nomor 22 tahun tahun itu kan sudah ada kita berarti tidak perlu dalam referensi nah kemudian penelitian yang terlalu minimalis ya penelitian terdikulum yang terlalu minimalis cari yang metodenya sama cari penelitian penelitian yang metodenya sama atau variable dependennya itu sama misalkan tentang kesadaran sejarah cari penelitian penelitian tentang kesadaran sejarah syukur-syukur yang memiliki metode penelitian yang sama misalkan penelitian korelasional tentang kesadaran sejarah nah itu bisa jadi kalau penelitiannya itu tentang bagaimana pemanfaatan sumber sejarah lokal tapi yang kualitatif itu yang tidak terlalu relevan cari yang kaitannya paling umum adalah yang paling mendekati adalah yang tentang kesadaran sejarah tapi dalam aspek yang penelitian yang sifatnya korelasional itu banyak cari di Google Scholar kalau mau cari penelitian-penelitian yang relevan untuk bagian dari state of the art carilah yang ada di Google Scholar jangan di Google umum karena di Google umum akan banyak macam-macam tapi kalau di Google Scholar nanti temunya adalah yang hasil-hasil penelitian jadi saya seperti itu jadi cari yang analisis terhadap variable dependingnya atau variable terikatnya itu yang kesadaran sejarah kepercari yang itu oke kemudian ini nanti kalau pengaruh bisa pakai regresi pengaruh bisa pakai regresi nanti dilihat berapa pengaruhnya berapa besar pengaruhnya yang pertama ada tidak pengaruhnya kemudian berapa besar pengaruhnya itu permasalahannya seperti itu saja adakah pengaruh apa terhadap apa kemudian berapa besar pengaruh apa terhadap apa saya kira itu ya sudah lagi pertanyaan Pak Pak tadi regresi bagaimana Pak dua itu tadi ya berapa besar ada tidak pengaruhnya berapa besar pengaruhnya kan gitu kalau kamu pakai regresi kan paling enggak itu itu ya jelas ya Pak jelas oke terima kasih selanjutnya Mahyuti ya Mahyuti ya Pak ya silakan di share screen ya sebentar sudah ada belum Pak ya silakan baik sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh disini saya Muhammad Wahyudi akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul kompetensi pedagogi guru terhadap prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran sejarah di SMN1 Kabupaten Tanggerang yang pertama latar belakang secara eksplisit yang dimaksud dengan kompetensi pedagogi guru ialah kemampuan mengajar guru yang merupakan serangkaian pengetahuan keterampilan kemampuan dan perilaku yang baik yang harus dimiliki dijalani dan dikuasai guru dalam mengajar karena peranan yang sentral kemudian Kementerian Pendidikan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat serta mengembangkan potensi peserta didik agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maesah berharap mulia sehat berilmu dan berkreasi apabila semua guru termasuk dalam kategori pedagogi tersebut maka tentulah akan terjadi dengan nanya mutu pendidikan di negeri ini hal ini menarik untuk dikaji sebab masih banyak tenaga pendidik yang kurang berkompeten sehingga harapan dan capaian yang kadang berbeda dari input yang diinginkan berangkat dari permasalahan ini penulis ingin mencoba untuk meneliti pengaruh kompetensi yang dimiliki guru sejarah di SMN 1 ke Bupati Nanggerang dalam melakukan pengajaran guna memperoleh prestasi hasil belajar siswa untuk rumusan masalahnya sendiri adakah pengaruh dari kompetensi pedagogi guru terhadap prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran sejarah di SMN 1 Kabupaten Nanggerang dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kompetensi pedagogi guru terhadap prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran sejarah di SMN 1 Kabupaten Nanggerang di sini ada beberapa penelitian yang terkait yang pertama ada Suprianto dengan judul pengaruh kompetensi pedagogi dan kompetensi kepribadian guru terhadap prestasi belajar PAI pada siswa SMK Genesa Tama Boyolali tahun ajaran 2016-2017 untuk mengetahui pengaruh dari kompetensi pedagogi guru PAI terhadap prestasi belajar siswa ini juga yang kedua ada Sri Astuti Suharni pengaruh kompetensi profesional dan pedagogi guru PAI terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa di SMN 1 Gersik guna mengetahui profesional dan kompetensi pedagogi guru PAI di SMN 1 Cermen Gersik yang ketiga ada Fajar Fitrianto dengan judul kompetensi pedagogi dan profesional guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Negeri 2 Depok Sleman dalam menghadapi masyarakat MEA di tahun 2016 dengan tujuan mendeskripsikan kompetensi pedagogik serta kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Negeri 2 Depok Sleman dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang keempat yang keempat ada Wahyu Bagjasul Femi kemampuan pedagogi guru di tahun 2015 kerjanya untuk mengetahui hubungan antar persepsi siswa tentang kemampuan pedagogi guru dan hasil belajar mata pelajaran IPS kelas 9 di SMP Al-Amin Pemajian Bogor dengan jumlah populasinya 153 siswa diambil 25% yang berjumlah dan yang terakhir ada Wahyu Bagjasul Femi dan Deddy Supriyadi di tahun 2015 eh 2018 maaf untuk mengetahui hubungan antar persepsi siswa tentang kemampuan pedagogi guru dengan hasil belajar mata pelajaran IPS study of state di artnya itu penelitian-penelitian terdahulu memberikan landasan ilmiah terhadap arti penting penelitian yang akan dilakukan disini peneliti berusaha untuk menempatkan penelitian dan rupaya mengisi kekosongan celah dengan mengarahkan fokus kepada pengaruh dari kompetensi pedagogi guru terhadap prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran di SMA 1 kebupatan Tanger disini ada sedikit-sedikitnya itu pelaksanaan pembelajaran perancangan pembelajaran pemahaman terhadap peserta didik juga ada evaluasi hasil belajar pengembangan peserta didik dan prestasi belajar siswa atau siswi untuk metode penelitian penelitian sendiri disini digunakan yaitu deskriptif kualitatif metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara observasi dan dokumentasi observasi disini digunakan untuk mengamati guru sejarah dalam mengajar berinteraksi dengan para murid juga penguasa materi dan wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dari sekolah guru juga siswa-siswi SMA 1 kebupatan Tangerang dan yang terakhir yaitu dokumentasi dokumentasi digunakan guna mengumpulkan data baik tertulis gambar staf pengajar struktur organisasi staf para siswa terima kasih terima kasih jadi ini berkait dengan bagaimana kompetensi pedagogik ya iya pak kompetensi pedagogik guru nah sekarang gini pertanyaan saya ini kamu mau penelitiannya pastinya apa ini pengaruh kompetensi pedagogik terhadap prestasi prestasi belajar kan gitu iya pak nah cara ngukur kompetensi pedagogik itu dapat dari mana prestasi belajar itu didapat dari mana terkait prestasi belajar sendiri pak dilihat dari penilaian apa para siswa dalam mata pelajaran secara itu sendiri untuk kompetensi pedagogik sendiri tadi untuk mengetahuinya saya mungkin dapat mengetahuinya melalui poin di sini pak untuk metode ya di wawancara observasi seperti itu pak terus ini mau diapakan kalau sudah nemu kompetensi pedagogik kemudian sudah nemu prestasi itu mau diapakan itu saya mungkin apa lebih pada membuktikan pak cari pengaruhnya gitu iya apakah ada gak sih sebenarnya seperti itu pak oke kalau kamu mau mencari yang seperti itu berarti karamu itu gak benar gak tepat ya karena apa yang pertama kamu cari datanya respondennya siapa yang kompetensi pedagogik itu respondennya siapa siswa itu sendiri pak siswa siswa diapain disuruh apa di apa diberikan mungkin pertanyaan seputar bagaimana guru tersebut tadi kan kamu sampaikannya adalah dengan wawancara ya betul kalau wawancara sama berarti menemukan data kuantitatifnya dan penelitianmu kan penelitian kuantitatif ya kuali pak kuali kualitatif deskriptif kualitatif untuk mencari pengaruhnya gimana itu cara ngukurnya gimana kalau dari judul dan kemusan masalah itu sangat kuantitatif ya jadi diukur kompetensi dari pedagogiknya diukur menurut siswanya gimana kemudian prestasi belajarnya diukur kemudian tadi seperti siapa Nur Afev itu korelasi jadi dicari korelasinya ada apa enggak kalau hanya sebatas kualitatif ya agak agak apa namanya prosesnya mungkin harus sangat lama ya dan kemudian agak susah juga kalau mencari ada enggak pengaruhnya kalau kamu mau seperti itu jadi agak susah juga bagaimana mengukurnya kalau kamu ingin melihat itu ya gampang saja tinggal jadi ini dari satu siswa dari satu responden kamu mengambil dua data sekaligus yang pertama data mereka tentang sebenarnya kan bukan kompetensi guru kamu mengukur gurunya bukan tapi kemudian bagaimana kompetensi guru menurut siswa kompetensi pedagogik guru menurut siswa berarti kan persepsi siswa terhadap kompetensi pedagogik sebenarnya jadi dari satu siswa diminta untuk bagaimana memberikan penilaian terhadap kompetensi pedagogik dan kemudian dari satu siswa yang sama dicari prestasi belajarnya nah kemudian dari dua data ini dari dua data yang berasal dari satu responden baru kemudian dilakukan analisis kan gitu lebih gampang seperti itu sebenarnya lebih gampang dianalisis seperti itu nah kalau deskriptif ini kembali lagi ya kualitatifnya pakai yang mana kalau kamu mau kualitatif kan gitu beda perkaranya kalau kamu hanya ingin melihat bagaimana kompetensi pedagogik itu secara fenomenologi artinya studi fenomenologis terhadap kompetensi pedagogik guru-guru sejarah gimana kan gitu itu beda lagi gak usah dipakai pengaruh-pengaruhan segala kalau kamu hanya melihat tentang studi fenomenologi kompetensi pedagogik guru sejarah di SMA mana nah itu bisa penelitian kualitatif pakainya fenomenologi katanya fenomenologi atau strateginya fenomenologi kalau mau seperti itu ya fokusnya ke kompetensi atau studi fenomenologi terhadap kompetensi pedagogik intinya gitu aja penelitian jadi kalau judulnya misalkan kompetensi pedagogik guru sejarah kemudian studi fenomenologi di SMA berapa nah itu bisa kalau mau jadikan kualitatif seperti itu boleh kamu mau pilih yang mana kan kembali lagi ya jadi jangan dibuat rancu antara kamu buat judulnya kayak gini kemudian rumusan masalahnya seperti itu kemudian metodenya ternyata seperti apa kan gitu nah kamu akhirnya mau pilih yang mana ini mungkin tadi apa korelasional ya pak ya karena yang ingin saya cari apa pengaruh dari itu pak oke kalau mau cari seperti itu ya bisa jadi nanti polanya seperti milik Nur Afif ya pastinya apa tadi ya analisisnya pasti apa soal soal apa tadi lupa pak nah lupa kamu gak terikir apa enggak ini perhatikan apa enggak ini perhatikan pak jadi kalau mau dibuat fenomenologi eh apa korelasional ya itu dibuat ada yang satu pertanyaan untuk melihat penilaian siswa terhadap kompetensi pedagogik yang satu prestasi belajar kalau prestasi belajar kan mungkin hanya dari niliasi yang sudah ada ya tapi kemudian kalau dari penilaian siswa terhadap kompetensi pedagogik ini nanti beda lagi harus ada angketnya lagi jadi memang harus percaya angket untuk melihat itu sampai sini jelas ya ya pak nah kemudian berarti nanti akan berpengaruh terhadap kedua mu jadi kedua mu itu ya nanti fokus ke kompetensi pedagogik dan kemudian ke prestasi belajar sejarah kemudian perubahan juga di bagian metode penelitian kalau analisisnya bisa yang sederhana saja pak serik desi pakai apa pak maaf regresi oh regresi regresi saja yang simple simple aja ada gak pengaruh antara kompetensi pedagogik terhadap prestasi belajar itu ya ya pak kemudian yang belum presentasi ini ini saya tutup ya pak ya tutup tutup dulu ya terima kasih Afef ya halo Afef halo halo Afef halo iya pak sekarang coba di kirimkan itunya di share screen saya gak baca proposalmu ya karena gak ada proposalnya jadi saya memang andalkan dari sini dan lu gak jati dulu Terima kasih. 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 Ini jelas ya? Jelas, Pak. Kemudian, ini ya, of the art itu harus dari penelitian yang terbaru. Kalau dari buku-buku kemudian, ini penelitian sudah 11 tahun, apa, 2011, baru 10 tahun, itu kan carilah yang terbaru, gitu ya. Terutama yang kaitannya dengan pembelajaran sejarah, itu sudah banyak sekali penelitian-penelitian tentang pemanfaatan sumber belajar dari peninggalan-peninggalan sejarah itu sudah banyak. Ini enggak akan kekurangan, apalagi kalau kamu mau yang strateginya kuantitatif, itu juga sudah banyak lagi. Maka spesifikasikan lagi yang pemanfaatan sumber belajar dalam sejarah, pemanfaatan sumber belajar dalam hal ini adalah peninggalan pada pembelajaran sejarah, kemudian dikerucukan lagi, ada enggak yang penelitian itu tentang eksperimen? Kalau yang Pras Tawo itu kan buku, walaupun enggak salah ini ya, ini enggak perlu dimasukkan di dalam sini. Kalau buku kan hanya untuk apa namanya ini, deskripsi konseptual saja ya. Walaupun kalau buku itu adalah buku monogram, dari hasil penelitian itu beda lagi. Sampai sini harus ada penyesuaian-penyesuaian ini. Kalau mau apa namanya, yang menggunakan eksperimen, berarti nanti analisisnya macam-macam harus dirubah. ada lagi pertanyaan? Enggak, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini nanti. Ada beberapa hal yang untuk perbaikan. Harapannya nanti bisa diperbaiki sesuai dengan maksudnya. Kemudian untuk lebih jelasnya nanti, kalian jangan segan-sungkan, jangan segan untuk belajar lagi. Saya sudah banyak buat video tentang metode penelitian, apa saja yang harus dibuat di dalam bab dua, saya juga sudah buatkan kalian template untuk proposal itu juga dipelajari. Jangan hanya dilihat saja sepintas, kemudian sudah selesai. Tapi itu dipelajari isinya bagaimana, kemudian kalau mau teknisnya seperti apa, itu sudah saya buatkan videonya, komplit bahkan, apa yang harus ada di bab satu, apa yang harus ada di bab dua, apa yang harus ada di bab tiga. Nah, itu sudah saya jelaskan juga di bagian video dan juga di bagian template itu sudah ada penjelasan-penjelasannya. Jadi harapannya bisa memudahkan dalam menyusun proposal yang sebenarnya. Oke, saya kira itu nanti jangan lupa untuk diperbaiki lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.